Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 1, Aturan Keselamatan di Rumah. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mengenai aturan ketika sarapan pagi. Ini ada di halaman 5 sampai dengan 7. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan penugasan, adik-adik dapat membaca teks pendek yang didalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan tanya jawab, adik-adik dapat menemukan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati kata ganti Tuhan, adik-adik dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan dengan benar. Dan dengan penugasan, adik-adik dapat membaca teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya, adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai ya, adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman lima ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, Aturan Ketika Sarapan Pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Apa aja ya, adik-adik? Nah, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. Pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Ya, kalau di kondisi saat ini, kita tetap harus mencuci makan setelah memegang uang, memegang benda-benda yang ada dari luar ya. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Jadi tidak berebut ya. Gantian, misalnya ayah lagi ngambil makan, yaudah. Terlalu ibu ngambil makan, nanti gantian ya. Ya, kemudian berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Ya, jadi berdoa itu penting supaya makanan yang kita makan menjadi berkah ya. Kemudian yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak buru-buru. Ya, kenapa sih nggak boleh buru-buru, Karina? Karena kalau buru-buru itu nanti pencernaan adik-adik bisa terganggu, bisa sakit perut, ya. Atau jadinya nanti makanannya tidak bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Kemudian yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Tidak sopan ya, berbicara ketika makan ya. Misalnya lagi banyak makanan di mulut, lalu ngomong, oh cerita segala macam. Nah, itu jangan dilakukan. Lalu setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Walaupun tidak memegang lauk, tidak memegang apapun, tetap harus cuci tangan ya adik-adik. Lalu setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi sebelum makan, kita berdoa supaya makanannya menjadi berkah. Kemudian setelah selesai makan, kita juga berdoa lagi, ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman tadi atau halaman sebelumnya yang ini? Nah, bacaan tersebut adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika sarapan pagi. Nah, kemudian berikutnya, apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman tadi atau halaman sebelumnya? Nah, pada saat sarapan pagi, kita harus mematuhi aturan untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit ya adik-adik ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Yuk kita buktikan yuk. Nih ya. Yang pertama ada ini. Tuhan, T-nya besar. Kemudian yang ini. T-nya juga besar ya adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Huruf besar disebut juga huruf kapital. Huruf besar tuh yang tadi ya, seperti di kata Tuhan. Ini katanya kata Tuhan, ini huruf pertamanya itu besar. Perhatikan kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Yang tadi ya, jadi T-nya besar untuk kata Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya, Yang Maha Esa, nah ini besar semua ya adik-adik. Lalu Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, ini juga huruf kapital. Yang Maha Pengasih, ini juga huruf kapital. Ini juga Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, tuliskan lima kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Yang tadi ya, ada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan Yang Maha Penyayang. Nah, tuliskan kalimatnya di sini. Nah, sudah Karina buatkan contohnya. Pertama, Yang Maha Esa. Ya, contoh kalimatnya, Ketuhanan, Yang Maha Esa. Yang kedua, Yang Maha Besar. Contoh kalimatnya, setiap hari hendaknya kita berdoa kepada Yang Maha Besar. Lalu Yang Maha Kuasa, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan keselamatan. Ya, lalu yang keempat, Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih akan selalu memberikan karunianya. Lalu yang kelima, Yang Maha Penyayang. Kita berdoa kepada Yang Maha Penyayang agar selalu dilindungi. Ya, nah itu tadi ya. Adik-adik boleh menggunakan kalimat ini dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Ini contoh dari Karina. Sekarang bacakan kalimat yang kamu tulis. Sekarang bacakan kalimat yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, nah sekarang kita sudah selesai pembelajarannya ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.